Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ya betul Meskipun kita tahu juga ada berbagai persoalan ya Karena misalkan isu masalah boleh gak memakai jilbab dan sebagainya Jadi memang disana umat Islam berkembang besar dan juga masjid juga berkembang banyak Tapi juga bagaimana mereka mengakomodasi keluarga Islam ke masyarakat Perancis mainstream itu juga ada persoalan-persoalan Nah itu ya kalau dipikir-pikir besar juga ya Cak ya Jadi sekitar 2 juta lebih 2 juta lebih Nah memang disana karena berkembang pesat aspek-aspek muslim pun masuk ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari Seperti makanan halal Cak Makanan halal dan juga disana toko-toko yang menyediakan barang-barang halal itu banyak sekali nih Ya betul dan kita lihat aja paket yang berikut tentang makanan halal noc Perancis Inilah Sabtu pagi di supermarket Kora delivery gagang pemukiman utama di Paris yang multi etnis Di bulan Ramadan ini sebuah lorong tampak semakin banyak dikunjungi warga muslim Paris yang mencari bahan makanan halal Contohnya perempuan asal Maroko ini yang ingin membuat hidangan khas negaranya Di Perancis terdapat sekitar 5 juta warga muslim Jumlahnya kian meningkat membuat permintaan akan produk halal semakin meningkat sekitar 10 hingga 15 persen per tahun Dan di bulan Ramadan tentu terjadi lonjakan Bagi banyak peritel seperti supermarket Kora Produk halal sendiri bisa menghasilkan 430 juta dolar Amerika selama bulan Ramadan Pada Ramadan ini untuk pertama kalinya Isla Delis, produsen terbesar produk daging halal di Perancis Meluncurkan iklan televisi Penjualan juga didukung oleh promo halal Kora Kelien mereka paling sering mencari kombinasi antara produk halal dengan tradisi khas Perancis Misalnya foie gras, hati angsa atau bebek yang halal Di luar perdebatan sengit di Eropa seputar penyembelihan halal yang tidak membuat ternak pingsan sebelum disembeli Sehingga mengundang kritik tentang etika perlakuan terhadap binatang Produsen Perancis tetap semakin kewalahan memenuhi permintaan produk halal Dari Paris Perancis tim VOE Terima kasih Kok bebek? Oh artinya angsa. Angka, kok bebek. Ya kadang-kadang bebek ya. Itu makanan khasnya warga muslim di Perancis? Oh emang dari Perancis sebenarnya kan? Bukan, jadi budaya Perancis. Tapi kemudian cara pengolahannya itu dibuat halal. Memang itulah meskipun terjadi pergulatan antara budaya Perancis dengan Islam. Saya pikir nanti akhirnya terjadi sebuah istilah kerennya itu. Sintesa yang cerdas nih. Karena kan Islam luas juga kan terkenal kan? Kini saya juga bisa berestimulasi dengan budaya setempat. Ya betul. Bisa di Jawa, dengan Sumatera, dengan yang lain-lain. Meskipun perlu waktu yang lama nih. Nah itu, itu menarik ya Cak ya. Terus nanti abis ini apa ya? Kita bawa ke planet mana? Masih di bumi? Atau kutub utara atau kutub selatan? Oh no no ay, ini memang sudah puasa kayaknya. Udah gak bisa mikir lurus. Lalu sehari itu udah kayak seperti ini. Dulur, kita istirahat dulu dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih telah menonton!